kemudahan ini menambah investasi untuk kemudahan hidup anda semua nah gue ngalami orang penak-orak penaknya ngorep muli jadzani langsung kok nyati ya lah ini tinggul celengan berkah sing sayurung kekol gitu ya tinggul orang enak ini sengsoro po sedih wabieki langsung ngerosolowe enfeng yang mergul buat nyati ini untuk torekot untuk investasi atau untuk tabungan penakmu sisuk naik orang ya tiga anakmu nama beres begitu gue sedih gue langsung ya lagu sini kulotak sedih sakkori ngapa kulotak lampai anggel anak kulon jendengan sayangnya kira-kira ya jadi coba sekarang buka-buka lagi semua teks mengenai ini kemerdekaan mukaddimah UU D45 kalimat mana yang menyatakan bahwa kita bersepakat mendirikan negara Republik Indonesia utawa nek didilok logika newe kan jadzikul isi begatan dong dengan ini kami bangsa-nya menyatakan kemerdekaan dan kemerdekaan dari siapa dari Jepang Belanda dan sekutu kan kira-kira ini nanti jangkepi menelak durung mendirikan ah kalau mau di hikmai kudune nek panjang gue wis begatan kan bar kudune nek kita membikin kumpulan bangsa masyarakat Indonesia dengan bentuk yang menupakan transformasi dari yang kita sudah punya di kelompoknya rojo-rojo sultan-sultan kita ulama-ulama uang pinter-uang pinter kabwe pimpinan masyarakat lumpuh Kongres secepat-cepatnya pada tahun 1745 itu untuk menentukan apakah akan bikin kumpulan kraton dan kesultanan ataukah akan bikin Commonwealth tersemakmuran antar wilayah-wilayah di seluruh tanah air ataukah akan bikin satu kerajaan besar ataukah kita bikin republik tapi dengan beking kekuatan kraton sebagaimana Inggris Jerman Perancis Thailand Jepang dan sebagainya aku kuen diwisumono kaya mengko ida-idak mengko nyek-nyek akhirnya ini kalau saya saya jadi ngomong kesungguhannya orang mingguan awak mudok orang mingguan kue radi berumah tangga dok nenggon bikin negara saja aku takon ini contoh baik kaya wakil rakyatmu menunggu di PRK sungguh-sungguh orang mingguan individu tapi juga menyangkut skala sosial dimana ada dari situ-situ-situ dari negara sampai Ormas sampai Orsospol bedanya demokrata sama Golkar apa warna penderanya dan jenengi neng nek isinya podota podo nah jadi tenanan orang lagi ya demokrata di atas ini nah nek kue pelum ya tenanan pelum Aplem duduk campur podol gini nih pelung duduk campur berarti rata nanam jadi belom rata nanam jadi campur rata nanam jadi titik rata nanam jadi tadi bebek-bebek kok peluru titik kok degok kan gitu kan oh dan seterusnya ini terus ke diri lah oke ketika otentisitas nah otentisitas itu kue ngerti awakmu sopoh kue dati wong jauh kue dilahir kita di wong jauh poong sundo poong diopo oke saya oh saya bukan sudah bukan Jawa saya Indonesia daya Indonesia gila saya ono aden sagu lah wis diraci aneng raci ane lah kan sekol kemiri tambah godong salam lah kan godong salami tetep godong salam meskipun dia sudah lebur dengan sayur lodeh lodeh ya godong salami tetep godong salami tetep godong lagu saat ini naik menjadi Indonesia kue jelangan cowok ayo naik jadi Indonesia kok kue jelangan sundo nah jadi tidak benar cara kita berpikir tidak otentik kita tidak otentik tidak sejati necoro apa jemini spiritual itu nomor tiga nomor empat kesetiaan spiro suene kue lepunyek kelwi kok pilih kue tenanan ngurung kepi kuihnya apa jemini yang kuyung kuih suene spiro itu menunjukkan tingkat kesetiaan tetapi ketakandanya Mas Toto iki bang Fauzi ada bang Fauzi disini tuh sejak angkatan 66 dia apal siapa yang dulu demo yang ganas-ganas yang sekarang jadi penjoleng-penjoleng di Jakarta biar lebih demo apa-apa ngalaki jasa iki nasa ikan demo lue oka sing lue oka polisi ini bangangnya sing demo nasa iki gitu no jaman biang polisi ini setengah mati tentara ini setengah mati karena yang demo buahnya betul gitu nah yang demo demo dulu itu ternyata tidak setia sama pilihannya karena kemudian dia menjadi lebih parah daripada yang di demo lagi soal kesetiaan nomor bapak yang kelima adalah keikhwasan kue lila kora kue lila legawa kora kue yang singkau langkone kue pece sambat nek kue jen wis kue wis niat poso ya jonjur keundak-undak posomu naik kue panjang wis niat milih buju kaya juga keundak-undak yus buju mu kaya oh naik wis naik wis poso malah-malah anu malah keundak-undak wong lio kongon ngakoni kongon menghormati wong gunane wong poso kinggu hormati wong malah jauh dihormati nek jen kue orang rapi yo konsisten yo kecut yo ngapet barang yo jodh diundak-undak minta dimanjakan hanya karena kecut yo jodh orang kurang orang maksudkan iman bawa konsentrasi anda kesana itu ya panjang menghormati ya jadi lima itu mas oke saya bersingkat pokoknya ternyata lima itu intinya berlaku untuk individu untuk keluarga untuk institusi kecil maupun untuk negara yang besar bangsa yang besar bahkan berlaku untuk seluruh dunia nek amerika ngomong sadar busin gawe instalasi nuklir ku tenanan ku orang lain ngomong ku tenanan ku bisa nuklir jebullah orato karpela arp ngerampok ku ngolang itu tau nah saya ini yang menurut soal liran ini gawe janteng ngarek nampok jadi jadi saya ini kehilangan kesubuh-subuhan apalagi dilindungi oleh kata yang namanya diplomasi strategi politik saya ini saya ini ada iklan barang yang tv sing tenanan ku yang diomong kita ini honor xl bebas sms dan bebas telepon maksudnya bebas telepon yang bayar nah itulah yang kartolo menolak 100% jadi dia tidak mau mendingkelangan duit nematus yuto untuk satu kontra daripada dia mengucapkan sesuatu yang tidak benar padahal ekonomi kemudian menciptakan etikanya sendiri naik di ekonomi etikanya ngunukui ngunukui rapopo cincinnya iklan ini kutut digedek-gedek ke exaggerated ya kutut digedek-gedek ke hiperbola contohnya apa yuk? cmedi pemutih apa? tuh 7hari pemutih kulit kutut ni suatu speak? kutut sendiri tidak perlu dikucat mencucu sendiri jadi dalam etika ekonomi itu dibenarkan maka persoalannya untuk Maia adalah kalau gitu etika itu tidak bisa ditawar etika ya etika berlaku baik untuk ekonomi untuk politik untuk budaya etikanya bodoh ya kan tidak perlu belajar langsung hulus jadi itu namanya apa namanya kesungguh-sungguhan kestiaan keikhlasan dan seterusnya ini orang mudah-mudahan oke terakhir langkau nyur disebut sahadah maiyah karo ijazah maiyah gwenek dicumpul penggunaan kata itu dua kata itu begitu luasnya yang kita jumpai adalah di Indonesia kata ijazah sudah menjadi istilah resmi dari dunia pendidikan di Indonesia dikwe SD itu ijazah SMP itu ijazah asal biturute nah itu memang kalau maksud pragmatisya memang ingin mengingatkan bahwa kata ijazah SMP sementara di dalam dunia torikot nek kuen jaluk wiritan jeningin jaluk ijazah nek kuen tiga iwiritan jeningin tiga ijazah sekarang kita kembalikan kepada epistemologi steril ijazah 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 itu rekognisi sebenarnya rekognisi ya rekognisi Hai dikinyon sewo iki rade rade di buka sidik yara Woyah memang kita sengaja kasih ijazah makiya itu salah satadal kasih cincin sertifikat segala macam dan dikasih cash yang jumlahnya harus terus melebihi Satya rencana dua kali lipat Satya rencana ya Satya rencana tidak tebal empat kali lipat wih suki aku ya kemarin kita kasih yang tiga orang tuh masing-masing 15 yang sembilan orang lima jadi kenapa lima kok lebih rendah padahal makna syahadah lebih tinggi dan lebih luar daripada ijazah ijazah itu kita berikan kepada orang yang tidak secara formal ikut bermaknya tapi kita menyaksikan dia memiliki lima tadi dia menjalankan lima tadi terus yang sembilan itu mendapat syahadah orang orang yang dapat syahadah otomatis di dalam syahadah itu ada ijazah gue ibaratnya nek tonggok gue nyelepit resmi nang aku nenek anakku ngera perlu nyelepit gue beswek mu jadi ijazah bagi anda itu sudah enggak perlu diberikan karena anda semua dengan begini ini ada langsung mendapat ijazah nah kenapa kita pilih kata syahadah karena puncak dari empirisme spiritual setahu saya adalah kata syahadah jadi nek mati-mati syahid syahid itu subyek dari syahadah syahadah adalah kesaksian kalau syahid adalah yang menyaksikan sampai sekarang kan belum pernah ditafsirkan secara agak komprehensif loh kok disebut mati syahid di karpb kok mati kok mati nyeksani kan gitu kan mati nyeksani artinya saya kira ada idiom dan ada filosofi dari Allah sendiri bahwa orang yang mati syahid itu dia memiliki kesadaran tingkat tinggi diatas akal dimana ketika dia beralih dari kehidupan jasad ke kehidupan yang berikutnya dia memahami melihat menyadari itu sepenuhnya maka Allah mengatakan jangan dikira orang-orang yang mati syahid itu mati tidak sama sekali mereka tidak mati karena mereka menyaksikan peralian ku itu mulanya kewis kecaraan ku bisa mati syahid gitu kan gue juga nyeksani gitu kan dari hidup ke kehidupan berikutnya detik turumu di jambiran ku bisa nyadet detik ketika kamu tidur beralih dari bangun ke tidur itu kan anda tidak pernah bisa nyadet orang lain juga nggak bisa ngadet bisa nyadet ada yang bisa nyadet ada penelitian nganggur alat apa berat-berat ada kira-kira alat ini bisa ya Hai bisa ya oke anakku diwnya maksudnya tak bantar jadi ada lah pokoknya ada indikator indikator gimana ada syaraf tertentu yang yang kemudian sudah tidak aktif berarti dia tidur yang itu ada gelombang oke tolong dijelasin mengenai itu tadi selalu dijelasin ada gelombang ngopo iku mau terus jerunele turu iya iso iku nangan di alat itu dan seterusnya jadi nek di selagi ke sirai imam kata iku orang tahu turu malah oke jadi gitu masa saya kira oke satu-satu pain lagi apa nanti pak mustafa dapat wong pak mustafa ini sangat memenuhi lima kriteria itu apa mas totok dapat apa saya dapat apa mas saya ingin menyatakan lu kita tidak akan dapat kita bukan yang dijunjung kita bagian sing junjung Hai jadi kita nggak akan dapet Hai gitu loh modara Dewi kena ngintani modara kira-kira itu itu aku ya kenapa Jokowi kantor dapet kenapa mefi dapet Hai karena dia berada di dunianya sendiri secara sangat khusus dan dia betul contoh soal dari wong loroki ampuh tenang wiki ampuh tenang wong loroki Pak Joko kamu tahu taruh Pak Nefi Budianto ampuh tenang wiki saya mengenal mereka sama Mas Uki Mas Uki saya mengenal Mas Uki kira-kira hampir sama namanya sedang saya mengenal Pak Joko sama Pak Nefi okeh banget kriteria ini lima tadi tidak cukup sebenarnya dia ada yang lebih dimensional dan lebih mendalam pada beliau berduanya artinya dia Husnul Khotimah Hai artinya BNG Yoko Yomono kaya Yoko merak ciltak kengondak kue Hai tapi hanya dengan sekolah hanya SD tidak tamat SMP dulu menjadi penjaga THR kemudian Orang kue dengan segala romantika dan dialektika nih saya tidak melihat ada orang yang begitu konsisten dengan pilihan nilainya setia sampai puluhan tahun dan dia tidak mencari yang lebih dari itu dan dia juga tidak terganggu apa-apa yang namanya dua orang ini orang itu gede yora populer yora kroso, ampuh yora kroso, orang ada kesadaran ngunung-ngunungwi babar pisang belas Arap di Fatikan yora ini ngunungkwi, di Jatiwarno yoko di pucuk gunung yora ini ngunungkwi, di nuduk ya bantri podo Jadi bagi dia dunia tidak memikat sama sekali Bian memikat, Iwing barangnya memikat Yen Yen Saki yora Apalagi Pak Nefi itu, Pak Nefi itu begitu dahsyatnya, dia ini Inovasi alat kiai kanjeng, gemungnya salah satunya itu diabadikan, ditaruh di museum Apa jenis, konservatrio, konservatori di Napoli, di disitu bukan bahasa Indonesia, di itu off kalau bahasa italianya, off Napoli gitu ya Konservatrio di Napoli, itu karyanya Pak Nefi dipasang disana sesudah pementasan seperti ini Dan itu tidak ada, tidak ada pemusik Amerika pun tidak ada disitu Hanya Nefi, Vivaldi, Beethoven gitu Ujajer Hanya bocahnya yora sadar Dan dia tidak bangga dengan itu Dan dia juga tidak mau diberi apa-apa Dia, nek di, oh anda pemusik dunia Di uber wartawan Melayu yang menjuruh WC Orang lani Bahkan aku harus khawatir, nek Sok-sok gue tidak ditawani melibu suar Dengan rasa pekewa lho gue Katanya pekewa ya kaya Aku, nek, mas Nefi mau ga Cari malaikat itu dan, oh sampun, maaf kemauan Mesti nguntungi kata, nek gelok bocahnya raya raya laki Ya Allah, anu wong kok ikhlasi kaya ngunu Ya ikhlas, orang itu ngawai babar pisang Bahkan orang itu menikih Kancing secara normal yora iso Saking tidak pentingnya dunia itu bagi dia Eh, sayang, 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 sayang Jadi suatu hari ini kita puasin dia Wih, suatu hari Mbak Novia kan Orangnya selalu partisipatif dan selalu Apa namanya, selalu mendorong Teman-teman, terus suatu hari Jadikan account, akun Facebook Mas Nefi, nyer gadah bes Nyer garo setan-setan Yang jeningi yoyok, garo bayu, garo blodong Mas Nefi matur Mbak Fia, bayar biro gue sesang sini Jadikan wajah yang penuh ketakutan kaya Jadikan wajah yang penuh ketakutan kaya Untuk meneguhkan bahwa kita ini Berpegangan pada nilai-nilai hidup tertentu Yang kutu dikendongi lah Empu setahun bisan burung Tahun bisan ini ditabur kendongan Kedalam hati kita sendiri Bahwa ada nilai-nilai yang sekarang hilang Di dunia dan di Indonesia Tapi kita pegang Itu ada lima kemarin Yang pertama Bener orang yang memilih nilai Bener orang Gue harap nilai Milih Sugih melarat Kok menang kalah Kok APL Kok bener salah Itu pilihan Misalnya profesional Profesi seseorang itu kan Berdasar pilihan nilainya Orang yang Orang apa Bosa yang penting tak kaya performance itu Nah ada orang yang memilih Autentisitas Loh Nek cem bosa Bosok kudewa Cem mampu mampu kudewa Nengar rasa tak Brungas putih Atau tak irang-irang Nah itu pilihan nilai Pilihan nilai itu lah yang menjawabkan Anda kesini Nekwe orang dari pilihan nilai Nekwe orang dari nilai Dan anda bertahan sampai 8 jam Disini luguh Dengan bontot Gowo thermos dewi-dewi Nekwe sentet Diubin jurgong gwo nguyuh gitu Hahahaha 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 Kwi itu kan Karena anda memilih nilai Jadi pertama kriterinya adalah Kebenaran Memilih nilai Nah kebenaran Menurut kita memang Amasak menurut sopo-sopo Nekangguku Misalnya Nekangguku Mencalonkan diri Dati apa waiki Orang-orang Orang-orang Orang bener Misalnya Nekangguku Orang patut Nekangguku 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 Boleh institusi Misalnya Kue milih Kue milih Republik Bener lagi Ya Kalau di berbesar ke situ Misalnya Tak ganggu Sidi ya Tanggal 17 Agustus 45 Itu Hari pendirian Republik Indonesia Apa Hari Pegatan Dari Penjajah Aku takkan Hari Pegatan Kau hari Rabi Apu Raja 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 Kalimat mana Yang menunjukkan Bahwa RI didirikan Kalimat yang mana Yang anda ingat Dengan ini Kemerdekaan Dengan ini Kemerdekaan Kemerdekaan Pegatan Aku merdekas Kok Bojongku Orang ajar Nek Kemerdekas Iki Neng Nah Iki Onowong Pegatan Neng Wiskroso Rabi Jadi Rabi Nah Hakim Neng Adetv Ya Ya Adetv Adetv Ditayang Ke Adetv Dipaten Dan Saya kira Lebih baik Adetv Menghindar Dari Dari Kemudaratan Seperti ini ini yang penting dimakyat diperdengarkan secara apa adanya jadi setiap mengalami apa-apa Anda langsung harus memiliki kecerdasan untuk memaknai nya dan makna yang terbaik adalah investasi di hadapan Allah SWT untuk hari depanmu dan anak-anakmu orang doyanak rapopo tetap ngomong sekarang saya tetap minta Mas Toto untuk memimpin ini dimulai dengan biar sabrang karena situasinya sudah lumayan bertafakkur kita biar sabrang memulai dengan mungkin diantarkan dia dulu bagaimana-bagaimana tapi kemudian akan dibacakan kalam maknya Astaghfirullahaladzim Al-Fatihah 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Al Fatiha